hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun saya salam satu hobi Oke saya bonsai untuk kesempatan kali ini ya saya mau coba bolang ya di tempat seperti ini ya untuk lokasinya kurang lebih seperti ini soal bonsai ya soal bonsai bisa lebih sendiri oke di tempat ini saya masih belum menemukan jenis tanaman yang bisa jadikan bonsai ya tanamannya bagus yang bisa kita jadikan bonsai kita coba cek ya mudah-mudahan di tempat seperti ini ada jenis tanbosai yang karaknya bagus yang bisa saya ambil oke soal bonsai ya enggak pakai lama langsung saja kita cek lokasi mantep ini kurang lebih seperti ini soal bonsai jadi untuk lokasinya ya ini berangkatnya juga sudah sore oke ya Oh mungkin saya mau coba ambil satu saja kalau ada ya kalau ada yang mudah-mudahan ada ya Nah disitu ada jenis panbosai serut saya mau coba cek kira-kira seperti apa ya untuk lo ternyata ini yang ini bukan cerut yang ini bukan cerut cerutnya yang ini kecil ya untuk jenis panbosai serutnya kecil jadi kita coba cek lagi yang lain ya terus ada kalian terlokal juga ada cuman kalian terlokal itu kurang begitu bagus ya kalau kita jadikan coba bonsai jadi kita coba cek lagi yang lainnya oke oke soal bonsai ya tadi sempat muter-muter ke sana ya sampai sana ya alhasil kita masih belum menemukan jenis bahan bonsai yang bagus yang bisa kita ambil ya tadi ada beberapa jenis tanaman serut cuman nggak saya tunjukkan gitu yang kerombong-kerombol seperti itu nah itu serut terus itu juga serut ya banyak sekali nah dibahak pohon kelapa juga ada sebelah sana juga ada serut tapi karakternya kurang begitu itu bagus makanya enggak saya ambil Oke lanjut proses pencarian mudah-mudahan untuk pemburuan kali ini dapet soal bonsai ya karena waktunya tiba-tiba sudah sore banget ini kita terus cari soal bonsai ya ini ada perbetulan jagung ya Oke kita coba cek di sini oke soal bonsai ya suara hewan apa yang namanya Ritenong ya ini pertanda kalau sudah agak sore ya Oke kita coba segera cari mudah-mudahan dapat nah ini soal bonsai yang tadi sempat ngecek saya kira ini batang daripada pohon bonsai serut ternyata ini bukannya cuman ini karakter bawah ya karena tengah sepertinya bagus uh uh seperti ini soal bonsai ya jadi saya yang tertarik sama yang ini Oke langsung saja akan saya coba cek untuk bagian bonggolnya seperti apa waduh udah mulai gerimisat bonsai Oke nggak apa-apa lama kita coba cek keburu hujahnya deras ya selamat menikmati selamat menikmati oke soal bonsai ya saya rasa cukup ya untuk bagian bawahnya ya soalnya nanti kita danam segini ya kalau kita potong terlalu dalam mungkin kurang begitu bagus ya jadi mungkin ini saya potong segini aja udah cukup ini Oke sebetulnya bagian bawah ada akar cuman di atas ini juga ada akar ini nah udah sudah cukup Sekarang kita terbantu potong bagian bawahnya Oke saat ini ya Oh sepertinya nih untuk bagian bonggolnya cukup dengan besar sepertinya kok ini kok putus-putus ya Oke sampai ngosang-ngosang selamat menikmati selamat menikmati ternyata ternyata seperti ini sepertinya saya harapnya ya wah ini mungkin ini saya biarkan sebab karena apa dia ini sudah nyempel ya oke kita rapikan dulu sudah cukup mengurus tenaga ya oke untuk bekas potongannya kita tancapan lagi siapa tahu nanti beberapa tahun lagi bisa kita ambil ini oke oke cukup murus tenaga yang kecil yang kecil ini juga terikat ya menempel jadi ini bagus sekali oke mungkin 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 nanti kita tanamnya itu dengan kaya sedikit miring atau pelanting ya karena apa ini kita itu sayang dengan akarnya ini ya akarnya ini daripada nanti nggak itu ketanam sayang ya oke kita potong jadi untuk proses perapian merapikannya ya merapikan sebuah bonsai bahan bonsai asis tonggelan ini kita cari ranting yang benar-benar rapat kita cari kita seleksi ranting kayak seperti ini ya kita ambil salah satu kita buang salah satu ya ini terlalu ngempel ya jadi kita pakai salah satu harus kita buang nah tapi nggak terlalu banyak terus ini juga bagus ini nanti kita rapikan lagi lah soalnya ini cuacanya juga sedikit mendung kita mulai gemuruh juga ya tapi mungkin untuk merapikannya juga lekat hasilnya dulu karena takut keburu hujan ya tapi dengan karakter yang seperti ini intinya nanti kita tanam dengan daya yang seperti apa juga aja ya ini daya miring atau pelanting ini untuk makota ya nah makota sekarang kita cari makotanya ini selanjutnya banyak sekali yang ngempel kita mau poteng juga nggak bisa karena apa nggak bawa pahat pahatnya di rumah misalnya kita selalu berburukan bonsai bahwa pahat itu kayak jarang terpakai ya jarang terpakai makanya itu terlalu jarang terkali bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita tanam ya kalau diandung itu kantingan biaya juga bagus ini ya kita rapet kita tinggal proses penyelatan aja ya sambil kita buang beberapa kanting ya ini juga terlalu gini kalau musuh ya tapi ini perlu kita pendekin jadi untuk bonsai ya sebuah konsep bonsai kalau semakin pendek itu dia semakin bagus ya cuman disini kita juga harus menyesuaikan daripada batangnya juga kalau batangnya memang nggak bisa kita pendekin mau gimana lagi ya kita pendekin terima kasih selamat menikmati oke selamat menikmati ya jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya saya rasa ini joko sebenarnya tadi ini mau saya bikin nakota cuman kalau ini kita bikin nakota ini harus buang ya karena apa kita disini alurnya dia ini geraknya seperti ini tapi disini sebetulnya kita yang ini kita buang bayang ya coba nanti aja ya nanti kalau pas waktu proses pembentukan atau menikmati kalau memang ini dirasa perlu buang ya tidak buang ya jadi untuk sementara kita buat agar dia itu tumbuh dulu ya sebagai apa sementara tidak terlalu banyak yang dipotong ya untuk cabang-cabangnya ini kita biarkan dulu cuman nanti pas waktu penanaman daun-daunnya ini harus kita peruning ya kita peruning kita buang semua daun-daunnya supaya perkembuannya dia itu lebih bagus ya maksudnya kita buang jam seperti ini ya oke nanti ada di rumah ya untuk perantiannya ini saya rasa sudah cukup ya jadi nggak nggak saya buang lagi nantinya ya mungkin ada beberapa mungkin yang kita patah atau gimana kita buang yang jelas untuk asli pemotongan kurang lebih seperti ini aja dulu nah nanti kita coba cek lagi di rumah ya sambil kita nyantai apakah ada perubahan ya ada perubahan kalau memang ada perubahan tapi mungkin cuman ini aja pas yang penanya aja ini mungkin bisa kita pembikin ke duit supaya ini terlihat cuman ada dua aja ya kalau ini terlihat cuman ada dua batang ini kelihatannya sepertinya bagus cuman di sini gergajinya kurang kecil ya jadi kita potongnya yang lebih kulit nanti di rumah kita pakai pahat aja ya masing-masing pakai pahat utaraktinya seperti ini soalnya saya sosial sendiri yang batang yang ini sangat disayangin lagi sekali dia terpulintip disini jadi menambah keunikannya ya keunikan daripada bahan bonsai serut ya oke kebetulan ini musim hujan jadi pas waktu musim hujan seperti ini kemungkinan tumbuh kemungkinan kita menanam jeritan bonsai serut mudah sekali tumbuh ya mudah sebalik hidup jadi kalau musim kemarau ya kita menanamnya itu perlu pakai sungguh kalau musim hujan seperti ini kita berani nggak pakai sungguh tapi dengan cara itu juga harus kita taruh di tempat yang kedua oke ini aja udah cukup ya saya rasa udah cukup ini untuk bolang kali ini dapat jenis bahan bonsai serut dengan karakter yang seperti ini untuk mungkin tampilannya nanti kita klik lagi ya dari sini kliknya dia cukup bagus ya dari sini dia cukup bagus terus dari sini dia bagus kalau lalu dari segi sini saya rasa bagian belakang ini tertutup sama ini lalu dari segi sini nah ini nanti seperti ini ya cuman akarnya ini cenderung ke belakang ya agar nggak nggak kelihat yang penting ini karakter kalau datang bonggolnya tidak dapat saya rasa sudah cukup nah itu proses penanamannya atau gaya penanamannya bisa sedikit miring atau selanting ya formal pun juga bagus lihatannya meskipun gaya formal ya sudah tidak bagus ini ini sudah ada makotak masih tidak terbentuk sudah tumbuh ya sudah terbentuk pastinya dibagung oke saudara saya gimana menurut saya bangsa ya memang untuk bingkang saya serut di tempat saya ini segolong tubuh langka ya cari karakter yang bagus tapi kalau bisa asal cari serut wah saudara bisa main ke sini saya ajak ke buruk di tempat saya kalau malam namanya itu banyak sekali ya Banyak sekali jenis tanaman serut yang tegolong mami jadi untuk hasil buruan kali ini udah cukup ini aja dan waktu kita coba berburu lagi bolang lagi mudah-mudahan bisa dapat jenis bahan bose dengan karakter yang lebih istimewa oke satu saya ya jadi untuk hasil pemburuan bahan bose kali ini dapatnya seperti ini aja Kakibu sekarang waktunya juga sudah sore meskipun waktunya enggak sore soalnya kebanyakan saya berburu bahan bose itu cuma ambil satu aja ya ambil satu aja Kakibu sama apa kalau kita ambil lebih dari satu ambil bisa lima bisa sepuluh sebenarnya bisa jadi kita ambil satu aja kita coba tanam terus besok kita cari lagi jadi carinya itu lebih nyantai ya meskipun kita bolanya itu bisa jahat penuh kita cuma dapat satu tapi kita dapat yang seperti ini ya meskipun formal tapi ya gimana saya ya oke terima kasih untuk sosok yang sudah menonton juga saya kali ini terus berkarya dan salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati